Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan, saya Iksan Arsiputra, NIMP 211-2011-81-20029 Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah Dari pengerjaan lab 3.5.7 dari kelas internet ya Tentang create a python unit test Di sini, saya dari mata kuliah pemrograman jaringan kelas A Baik, langsung kita mulai saja Jadi, pada lab kali ini, tujuannya ada 3 bagian di sini Yaitu yang pertama, untuk part 1, kita diminta untuk menjelaskan device virtual machine Kemudian part 2, kita diminta untuk mengeksplore atau melihat-lihat opsi-opsi Yang ditawarkan dari unit test groundwork Untuk yang part ketiga, perintahnya adalah melakukan tes terhadap fungsi python dengan unit test Nah, untuk background atau skenario sendiri Di sini, unit test itu merupakan suatu brand block ya Atau kalau dalam python Di sana, python itu menyediakan suatu library unit test Yang berfungsi untuk memeriksa unit-unit kode seperti fungsi, kelas, modul, library, dan lain sebagainya Nah, alasan digunakannya unit test ini Yaitu Si unit test ini bisa melakukan isolasi kode Di mana nanti kita bakalan lebih tahu Error atau kesalahan kodenya itu Yang bagian mana Karena nanti dia akan ter Suatu error itu akan memicu unit test ini Nah, apabila kita ingin melakukan tes secara manual itu Kita bisa melakukannya jika kode yang kita tes itu kecil Tapi kalau kodenya besar gitu ya Atau pada umumnya Itu unit test itu harus bisa otomatis Nah, ketika kita melakukan atau menulis unit test Itu harus ada yang diperhatikan nih Ada beberapa hal Yang pertama Unit test itu harus simple ya Dan mudah untuk diimplementasikan Yang kedua, unit test harus Didokumentasikan dengan baik ya Dengan benar Sehingga Ketika dia dijalankan Itu akan mudah untuk dikenali Atau mudah untuk digunakan lah Meskipun itu sudah berjalan beberapa tahun gitu ya Sudah dibuat beberapa tahun lalu Tapi masih tetap bisa dikenali atau dibahami Nah, yang ketiga Kita harus mempertimbangkan Beberapa ya Pengujian metode atau inputnya itu dari Beberapa sisi ya Beberapa sudut pandang Kemudian Hasil dari test itu harus konsisten Karena hal konsistensi ini itu sangat penting Jika diterapkan dalam otomasi tes ya Kemudian Kode tes itu harus Beberapa sisi secara Independen Tidak bergantung Pada kode yang sedang di tes Setelah itu Setelah itu Ketika tesnya misalnya gagal Hasilnya itu harus Dapat dengan mudah atau Dapat dengan jelas gitu ya Dipahami Kira-kira apa ya masalahnya gitu Nah, pada lab ini kita akan Mengeksplore Framework unit test Dan menggunakan unit test Untuk melakukan fungsi test Disini framework yang dimaksud adalah Penggunaan dari library python Nah Syarat-syarat yang harus kita siapkan Yang pertama adalah PC dengan Ya, OS Tertentu ya disini saya menggunakan Windows 10 Kemudian Kita perlu VirtualBox atau VMware Untuk menjalankan Ini ya Yang ketiga Untuk menjalankan C-Depax Virtual Machine Nah, disini Kita langsung aja masuk ke langkah yang pertama Yaitu Menjalankan device virtual machine-nya Nah Saya sudah Selesai Menginstall ya Dan mengimport Virtual Machine-nya Sudah saya masukkan ke dalam VirtualBox Sudah saya import Melalui import Appliance Kemudian ini juga sudah saya Jalankan Seperti yang terlihat di preview Ini sudah Jalan ya Dan Oke Sudah Sudah Kemudian Kita lanjut saja Ke part yang kedua Yaitu kita melakukan Explore Terhadap Opsi-opsi Atau pilihan-pilihan Yang bisa kita lakukan Pada Unitest Framework Disini Oke Jadi itu Unitest Framework disini Yang akan kita gunakan Adalah Suatu Library Standar Yang dimiliki oleh Python Yang disebut Unitest Nah jika kita Kurang familiar Kita bisa Searching ya Di internet Dengan kata kunci ini Python Unitest Framework Nah nanti itu ada Yang namanya dokumentasi Di website Python.org Nah Kalau misalnya Kita mau searching Nanti Dokumentasinya Seperti ini Unitest Ini ada Perkenangan Tentang Unitest Ini ada Beberapa Konsep ya Ada text picture Text case Text shoot Text runner Dan lain-lain Ini juga ada Contoh-contoh kodenya Dan lain sebagainya Ada Apa Keterangan-terangan Dari Command line Yang nanti Bisa Kita gunakan Seperti itu ya Dokumentasinya Oke Jadi untuk Pertanyaan pertama Unitest Class Apa Yang Akan kita gunakan Untuk melakukan Unitest Individual Untuk testing Nah untuk Ini sudah ada jawabannya Sebenarnya Yang akan kita gunakan Nanti itu Yang Berjenis Test case Yaitu Adalah Modul Yang menyediakan Suatu Base Class Yang digunakan Untuk Membuat Suatu Test case Baru Nanti disini Juga ada Yang nama Test runner Yang akan Menyediakan Hasil Dari test Nah test runner Sebenarnya Bisa Berbentuk GUI Tapi pada Lab ini Nanti kita Akan Menggunakan Command line Atau Ya Hanya Berupa tulisan Ya Kemudian Ada pertanyaan Kedua Berikutnya Bagaimana Test runner Bisa tahu Yang mana Metode Mana Yang 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 Test Jadi Yang termasuk Test Jadi Ini juga Sudah jawabannya Nah Oke Jadi Suatu Metode Test itu Akan Diidentifikasi Berdasarkan Ini Ada Suatu Apa ya Kata Atau Rasa Disini Test underscore Yang mana Dia nanti Akan Meninformasikan Kepada Test runner Tentang Ya Yang mana Saja sih Yang Merupakan Test Seperti Itu Nah Komen Apa aja Si Yang Kita Dapat Kita Bisa Gunakan Untuk Melakukan Unit test Ini Atau Yang Disediakan Oleh Library Unit test Nah Ini Kita Bisa Cek Menggunakan Komen Ini Python 3 Dash M Unit Dash Dash H Kita Coba Saja Kita Buka Kita Buka Terminal Oke Kita Lihat Di sini Kita Masuk Ke Direktori Ini Terlebih Dahulu Coba Jadi Coba Ya Apakah Bisa Coba Satu Dulu Labs Oke Desktop Dokumen Download Labs Coba Kita Cari Dulu Dimana Direktori Nya Oke Masuk Labs Ada Devnet Source Nah Benar Berarti Kita Masuk Ke Folder Devnet Dash Slc Oke Kita Masuk Sekarang Kita Masukkan Comment Python 3 Spasi Strip M Spasi Unit Spasi Strip Oke Typo Unitas Oke Sudah Tampil Ya Ups Oke Viewnya Agak Susah Sepertinya Coba Kita Bagi Sepertinya Maka Bisa Oke Bisa Ya Sepertinya Salah Oke Kita Lihat Ya Kita Zoom Jadi Ketika Kita Memasukkan Comment Tadi Ya Ini Python 3 Spasi .mrsh Dia Akan Menampilkan Beberapa Comment-comment Yang Bisa Dibunakan Untuk Melakukan Minitase Jadi Ada Help Verbose Kuwait Terus Locals Filepast Dan Lain-lain Itu juga Ada Keterangannya Ini Juga Ada Contohnya Sama Saja Vis Oke Ada Contoh-contohnya Dan Lain-lain Jadi Disini Hanya Kita Dimenta Untuk Mencoba Mencoba Untuk Menampilkan Daftar Comment Oke Kita Mungkin Lanjut Saja Comment Is Python Oh Ini Comment Apa Yang Akan Melis Apa Yang Akan Menampilkan List Option-Option Dari Unit Test Jadi Comment Yang Dikunakan Yaitu Ini Yang Baru Kita Masukkan Yaitu Python 3 Spasi Strip M Spasi Unit Spasi Strip M Oke Kita Langsung Masuk Ke Part 3 Yaitu Test A Python Function With Unit Test Nah Untuk Bagian Ini Kita Akan Melakukan Recursive Search Menggunakan JSON Jadi Nanti Fungsinya Itu Akan Mengembalikan Nilai Yang Bertanda Bertanda Berdasarkan Key Oke Saya Berdasarkan Lajah Nanti Programmer Biasanya Sangat Sering Untuk Melakukan Operasi Ini Pada JSON Object Yang Itu Melupakan Kembalian Dari API Calls Nah Untuk Test Yang Kita Gunakan Menggunakan 3 File Yaitu Recursive Underscore JSON Underscore Search Dot Py Kemudian Ada Test Underscore Data Dot Py Dan Test Underscore JSON Underscore Search Dot Py Nah Untuk Yang Pertama Untuk Yang Recursive Itu Dia Akan Memiliki Suatu Function JSON Search Yang Akan Kita Tes Dan Tes Data Itu Berisi Data Data Yang Nanti Akan Digunakan Kemudian Yang ketiga Untuk Yang Tes JSON Search Itu Dia Akan Membuat Suatu Fungsi JSON Search Di Dalam Recursive JSON Search Type Script Tadi Yang Oke Untuk Langkah Yang pertama Kita Diminta Untuk Review File Yang Pertamanya Itu Tes Bukan Yang Pertama Ini Yang Kedua Tes Underscore Data Dot P Oke Kita Buka Ini Ya Tes Underscore Data Dot P Kita Coba Masukkan Ini Oke 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 Mungkin Langsung Saat C Kita Masukkan Kita Perkecil Lagi Sebagai Petunjuk Coba Kita Maximize emm.. more eh agak selesai hit test slash kok gak mau slash oh underscore data.py oke sudah muncul data-data ya ada di script test underscore data.py ada ki1 ada ki2 ini ada isi dari file json jadi dia adalah pasangan antara kunci dan ki dan value ya kunci dan nilai semacam dictionary seperti itu blablabla oke tampilannya udah sama coba kita ini bisa kita enter-enter ya untuk menampilkan semuanya ada keterangan juga ini kira-kira berapa persen sih dari keseluruhan isinya put 99 100 oke sudah habis coba tampil semua kira-kira seperti ini isinya memang banyak ya oke kita lanjut saja ke step yang kedua created Milet kita membuat fungsi ini ya json underscore search nanti mencaritas dan json object berdasarkan parameter inputannya dan akan mengembalikan list-list yang cocok dengan key value pairs tadi tujuan dari fungsi ini adalah untuk mengimport test data kemudian nanti dia akan mencari data yang cocok dengan variable key pada file test data jika ketemu dia akan append itu akan tentunya nanti akan seperti itu ya ditandai seperti itu nah untuk variable yang pertama itu kita akan menggunakan key 1 yaitu key nya berupa issue summary data import for jonsen saya coba lihat terlebih dahulu jonsennya tidak ada petunjuk dia menggunakan visual vs code oh tidak ada oke nah untuk melakukan langkah ini kita bisa coba atau lihat itu menggunakan bantuan vs code yang sudah terinstall pada vm defects nya vm coba kita lihat terlebih dahulu ya disini kita cari ini dari kala apa ya tadi kita buka saja ya disini kita atur berapa ya ini lah cukup oke oke kita minimize kemudian coba kita buka vm home tadi itu ada di labs kemudian vm next first kemudian gimana ya gini tes nah ini ya ada tiga file ini lab yang lain kita akan fokus disini jadi kita bisa langsung buka ya oh bisa open with visual studio code langsung kita buka satu folder saja oke kita dulu kita akan mencoba membuka file yang pertama dari test data .py kita buka terlebih dahulu nanti kita buka lagi yang namanya recursive jamsen service terbuka belum oke agak lama ya tunggu oke ini agak berat untuk visual studio code itu untuk saat initialisasi atau mengawali program nya itu lumayan berat zoom sekali kita zoom out mana ya zoom out zoom in zoom out control plus minus oops program kita hapus aja kontra minus oke sekarang kita coba buka test underscore data oh ini sama tadi ya isinya kurang besar ya view focus screen coba switch oke keren ya plus plus nah jadi seperti ini ini kalau ya tadi ada key 1 issue summary ada beberapa data disini pasangan key dan value jadi untuk yang pertama nanti kita akan menggunakan key issue summary coba kita search issue ini ada satu key yang bernama issue summary nanti dia itu isi value-nya itu ada string yaitu network device 10.10.20.82 is unreachable from controller jadi isinya kayak gitu semacam pesan dia ya jadi nanti mungkin akan memanggil ini ya coba kita lanjutkan dulu aja langkah-langkahnya coba kita buka file yang recursive underscore session underscore search dot p ini berarti ya kita ada beli aja ya terbuka oke masih kosong ya berisi komentar saja fill the python code in this file copy the code above into the file and save it ini ada sertaan ya jika kita melihat dokumen ini dalam bentuk pdf maka kita harus mengedit linebrick ya untuk linebrick sorry untuk membuat kodenya itu valid karena menggunakan python ya jadi dia itu tidak ada titik koma dan kodenya itu berkerja itu berdasarkan indentasi atau apa ini yang ada menjorok-menjorok itu ya jadi beda perataan itu akan memiliki arti yang berbeda kira-kira nanti ketika di paste itu akan ada 21 linebrick code inclusive oke ada komen ini oke kita copy saja dan disini copy kita hapus kita hapus ya mau dia balik lagi copy paste oke sekarang coba kita ratakan yang pertama itu sampai print jadi ke sini ya ini kemudian ini if if if-nya itu sampai ke else sebelum else else ini ya up gini else nya sampai sebelum return up salah gini kemudian lanjut for for itu for nya isinya lah semuanya ya sebelum else ini kemudian if if i live if i live if i live ini kemudian ada for if json if json ini oke kemudian yang else for if json oke begini ya kemudian kita save jangan lupa setelah itu setelah copy selesai kita run kodenya seharusnya nanti kita tidak akan menemukan error dan output nanti akan berupa ini ada buka kurung untuk kurung siku yang mengindikasikan list yang kosong jika json alis koset fungsinya dikodekan dengan benar nah sekarang kan belum ya nanti dia akan memberitahukan bahwa tidak ada data dengan isu summary key atau kunci isu summary yang dilaporkan dari data json yang dikembalikan oleh Cisco DNA Center API dan kata lain tidak ada isu untuk dilaporkan tidak ada masalah untuk dilaporkan ini dirannya bisa pakai command line bisa juga pakai VS Code coba pakai VS Code nanti coba pakai command line juga oke ini ada ada keluarannya seperti ini udah betul ya keluarannya kurung-kurung buka coba kita pakai wait let's use terminal kita pakai code python3 recursive json underscore search dot v ini untuk run ya python 3 recursive ini tulisannya underscore json underscore search recursive bener ini oh bentar bentar src ada yang kurang kayaknya oh unit test masuk order unit test unit test kurangkan ternyata kita bersihkan dua aja ctrl l kita masuk dua aja cipu unit test oke kemudian kita lakukan python recursive no such file order recursive bener gak sih recursive apa aku salah ya python 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 salah ternyata typo recursive recursive oke udah betul ya sama jadi tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa json underscore search function sudah bekerja sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan tujuan nah kita bisa membuka test underscore data.py kemudian kita mencari key issue summary seperti yang ada di bawah nanti kita lihat jika kita lakukan maka kita tuh akan menemukan sesuatu masalah disana ada satu data set yang kecil dan sangat simple untuk melakukan recursive search tapi nah pada um yaitu data dan kode yang di hasilkan itu tidak akan simple ini tapi sepenuh itu sehingga testing code itu sangat vital untuk menemukan dan memperbaiki error pada kode dengan cepat gitu ya oke coba kita buka yang namanya test data dot p y coba kita pakai lagi file test data p y kemana pakai CD oh bukan untuk mukanya omor oke ini sama ya kayak tadi isu summer nya disini oke lah kira-kira gitu ya untuk memperlihatkan itu saja hapus lagi up bisa up 90 100 ctrl l jadi isu summer nya tadi ini ya sama ya oke lanjut langkah ketiga membuat beberapa unit test yang akan melakukan test jika fungsi bekerja sesuai dengan yang diharapkan kita buka test underscore json underscore p y file nah pada baris pertama dari script setelah comment import unit test library ring test underscore search underscore search ada problem dua oke kita ambilkan dulu saja buka test json java search dibawa komen atau komentarnya kita belanja ya biar bersih masukkan yang namanya import unit test ini ada ya kemudian tambahkan baris beberapa baris ya untuk melakukan import function yang kita tes bagaimana tes data function akan digunakan pada json oke kita gunakan ini ya copy aja copy from recursive underscore json underscore search import semua dari test underscore data import semua jadi kita melakukan import terhadap ini dua file script python yang lain sekarang tambahkan status class code dan test underscore search file code akan membuat sub class test case yang berasal dari framework unit test kelas ini mendefinisikan beberapa metode test yang akan digunakan oleh fungsi json search dalam script recursive underscore json underscore search dot y nah perhatikan bahwa setiap method test akan dimulai dengan test underscore yang mana dia akan mengaktifkan apa memungkinkan framework unit test untuk menemukan tadi ya menemukan metode metode atau sebut secara otomatis tambahkan baris-baris ini pada file test underscore search dot pg dibawahnya ya ke dalam itu dilanjutkan seperti itu ya kita copy saja ups test underscore search kita kasih spasi biar mudah terbaca ya kelihatan mana yang import mana yang class oke kita lapikan seperti biasa karena dia itu indian sensitif ya kita enter tap pakai tap aja tap terus ini ada tiga definisi apa ini method berarti ya pakai self ada tiga method kita atur kita rapikan oke disini ada string ya entah komentar ya nanti kita lihatlah hasilnya seperti apa oke sudah rapi ya kita lanjutkan terlebih dahulu di dalam test dalam kode unit test itu kita menggunakan tiga metode untuk melakukan test to test the search function untuk melakukan test terhadap fungsi search jadi kita kan diberikan itu ya di 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 key pada object JSON kita akan melihat jika testing code itu bisa menemukan kunci tertentu ditahui juga non existent key ada JSON object kita akan melihat ketika testing code itu mengkonfirmasi tidak ada key yang ditemukan jadi ini ya non-assist tanky tadi itu tidak ditemukan kemudian yang ketiga perisa pada fungsi fungsi return list bagaimana dia aspek bagaimana dia yang selalu dia lakukan oke nanti lebih jelas nanti kita akan coba oke untuk membuat tes ini script menggunakan beberapa asset method built-in pada unit test test case class untuk mengecek beberapa kondisi ini ada asset true ada method asset true digunakan untuk mengecek apabila kondisi true atau benar kemudian ada asset is instance ini parameter nya A koma B dia akan mengecek jika A adalah suatu instance dari tipe B tipe yang digunakan adalah list oke kita nanti lihatlah kemudian perhatikan juga bahwa komentar dari setiap metode terspesifikasi dengan triple single quote tadi ya ada beberapa single quote banyak banget itu adalah komentar dari setiap metode ini diperlukan jika kita ingin output testnya itu memiliki suatu deskripsi dari test metode yang dijalankan menggunakan single hash simbol atau pagar itu membuat komen nya itu tidak akan ditampilkan karena dia tidak akan karena dia ini menggunakan simbol hash untuk komentarnya sehingga nanti kalau ada file test itu tidak akan tampil ini kita perlu yang namanya triple single code biar tampil oke untuk bagian akhir dari script tambahkan unit test dot main method ini akan mengaktifkan akan memungkinkan unit test yang dijalankan menjalankan unit test dari command line oke fungsi dari if name ini adalah untuk memastikan bahwa metode unit test dot main itu berjalan hanya ketika script itu dijalankan langsung jika script diimport ke program lain maka unit test dot main tidak akan dijalankan seperti contohnya kita mungkin akan menggunakan tes yang berbeda dari unit test untuk melakukan tes ini if last name oke ini masih di file yang mana ya ini masih di json search test kita tambahkan ini copy copy berarti ntar ini masuknya kemana indermenya gimana bersama kelas mungkin apa setiap sama dev ini kalau di luar kelas enggak mungkin cepat nanti kalau error berarti harus diperbaiki eh salah copy unit test dot main harusnya disini ya nanti kan dia akan menjelaskan ini ini kalau dia masuknya ke dev yang ini maka dia akan diselankan kalau ini berjalan tidak dia akan terus menulis semangat terima dia akan berjalan terima oke kita masuk aja ke step keempat jalankan tes untuk melihat hasil di awalnya jalankan tes script pertama kita akan melihat empty list kedua kita akan melihat ada f dan apa ini period atau titik itu menandakan bahwa tesnya berjalan dan f menandakan tesnya kegal sehingga yang tes pertama itu berjalan yang kedua gagal f yang ketiga juga berjalan kita coba jalankan menggunakan apa ini common line ya python 3 tiga tes sesung tidak ada yang berjalan oke kita periksa lagi ya apa belum diser oh belum diser oke oke jangan lupa disimpan ya kita cek enter oke hmm disini tidak ada konfirmasi ya run 3 test in 0 seconds mungkin ada yang salah apa mungkin ini ya ide nya salah ya coba eh apa tadi komikasi oh 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 oke ini tadi sudah begini ya oke nggak sengaja salah pencet bisa coba coba kita keluarkan dari kelasnya mungkin bisa oke jadi gini ya untuk meletakkan aduh untuk meletakkan if nya itu ada di luar kelas itu ya jangan dimasukkan dalam kelasnya itu atau kita spas aja kita enter oke coba kita ulang kontrol L nah oke hasilnya sudah berjalan ada titik FTT ada yang gagal pada ini ya oh blablabla oke tracebacknya file line 9 ada self-arset true blablabla error false is not true jadi ya nanti ini penilai false ternyata tidak penilai benar ya kita lanjut lebih dahulu seperti ini oke untuk mendaftar setiap tes dan setiap hasilnya jalankan script lagi dengan unverbus option perhatikan bahwa kita tidak perlu .py extension pada ya script test underscore adjacent underscore py kita bisa lihat bahwa metode test itu apa ini gagal trace found is failing isinya disertan python itu tidak perlu menggunakan tes itu secara berurutan tes akan berurutan secara alfabetical berurutan secara alfabet berdasarkan nama dari metode oke kita coba silinkan ini pakai command line python 3 python 3 strip m strip nampak kaji oh oh unit test fv varbus test json search tidak perlu py ntar oke ini menjalankan masalah ini ya ada kurung kurung siku kemudian ini yang oke yang metode pertama itu oke metode yang kedua ini yang f ya tadi log apa simulnya f yang fail kemudian yang ketiga itu sudah oke fail test perbeban the key key should be found right at least should not be empty oke itu sudah trash pit nya dan lain lain tracing kita lanjut oke sudah muncul ya terus step lima investigasi dan ppk r pertama di dalam file recursive json search .py script pada search nya itu ini ya tulisannya fail ini ini mengindikasikan bahwa kuncinya itu tidak temukan kenapa jika kita lihat pada text di recursive function kita bisa lihat bahwa statement dari red underscore value sama dengan kurung siku kosong ya yang diulang eksekusinya setiap kali fungsi dipanggil oke ini menyebabkan fungsi empty list dan dia akan kehilangan akumulasi dari hasil dari red file dot append time statement yang mana item list created by dimana dia akan bertambah ke list yang dibuat oleh variable ini ya coba kita lihat yang namanya apa tadi recursive season search ini ya itu ada ini kemudian ada ini kita pindah ini ya line ini di luar fungsi recursive season ini sehingga iterasi tidak melakukan override atau menggantikan ini ya menggantikan list nya yang telah terakumulasi kita pindahkan ke atas def season search oke kita pindah next dirapikan jangan lupa oops ini ya tetap di jarak kita simpan jangan lupa sudah dipindah kemudian kita save sudah kemudian diran kita akan menemukan output berikut yang mana ini akan memverifikasi bahwa kita telah membarbeki atau mengatasi masalahnya list nya itu tidak akan kosong lagi setelah kita melakukan atau meran script kita coba ya python recursive season dot py kita bersihkan dulu python tree recursive season apa ya search oke sudah muncul data 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 dari key yang dimasuk jadi key nya issue summary dia sudah masuk ke list nya key yang summary value nya ini oke sudah step 6 jalankan tes lagi dan untuk melihat jika semua error pada script sekarang itu sudah diperbaiki kita sudah beberapa dapat beberapa output dari jalan dari hasil menjalankan script ini recursive json search dan kita belum bisa memastikan bahwa semua error itu sudah teratasi jalankan unit tes lagi tanpa strip v option untuk melihat jika test json search itu sudah jika test json mengembalikan error biasanya itu kita tidak akan menggunakan ini ya strip v untuk meminimize console output dan membuat test run menjadi lebih cepat pada awal log kita akan melihat bahwa titik f yang berarti yang gagal atau fail itu ada di tes yang ketiga juga perhatikan bahwa list tetap tercetak ya kita bisa menghentikan situasi ini sikap ini dengan menghilangkan fungsi print pada script ini recursive json search .ie tapi ini sebenarnya tidak terlalu perlu ya tapi ini tidak perlu untuk tujuan dari lab ini kita jalan terlebih python tiga munitas test json search my jen tree oke muncul ya ini di print kemudian ini ada .f f itu file yang ketiga file pada json search test oke ini yang salah ya pada ini metode yang ini key datanya itu tidak ketemu ya key duanya kita lanjut jadi nanti kita bisa menghapus print-nya tapi tidak perlulah untuk lab sekarang kita buka test data.py file dan temukan key ini isu summary yang mana lupakan key 1 kamu juga akan kamu akan menemukannya dua kali tapi hanya sekali di data objek tapi kalau kita cari key 2 yang mana isinya adalah string ini kita hanya menemukan di atas dimana dia itu definisikan karena dia tidak ada di dalam data json objek di objek ya nah fungsi test yang ketiga itu dia itu mengecek untuk memastikan bahwa dia tidak disana ya key should not be found should return an empty list however the function return a non empty list oke seperti itulah kita lanjut ke step 7 investigasi dan perbaiki error kedua pada recursive json search oke kita cek kembali recursive json search pg kode kemudian perhatikan bahwa red file is now global variable after you fix it in the previous step oke ini berarti nilai yang di sediakan itu apa ini apa ya melintasi beberapa pemunculan pemanggilan dari fungsi json search this is ini adalah jalan yang baik mengapa hal ini adalah praktis yang buruk untuk menggunakan global variable dalam fungsi untuk mengatasi masalah ini kita harus mengunci atau apa ini mengikat mengikat fungsi json search itu dengan fungsi luar outer function plus fungsi json search dan gantikan dengan ini sesuatu dengan refactor berikut ini tidak akan menyakiti atau merusak pemanggilan dari fungsi dua kali tapi ini juga bukan merupakan takut yang baik untuk mengulangi fungsi ini ini ada dimana ya berarti json search recursive json search yang ditandai itu ada di def json search ini 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 kan inner function ini bedanya itu ada di oh kita membuat inner function ya untuk inner method ini misdiajar sama return frame nya tetap oke berarti yang harus dilakukan adalah the inner function oke kita coba copy ini paste jadikan inner function benar ya tulisnya key input update inner function oke ini kita pindah ke sini eh ya kemudian jason search kita atur indentasinya await ini habis itu oh oh ring 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 return inner function key ini oke ini agak taribet ya kita coba bisa bisa gak ya emm 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 view nya seamless kita ganti ke kita ganti ke scale mode mana ya mana ya temennya apa ya dupa c 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 Coba dulu perkecil aja Ya lebih luas Worktest Auto work Ada gak ya Togel Oke gak usah From test data Import JSON Search Kita copy aja Terlebih dahulu Ini senyata aja Copy Paste Ini terpada Bequoting line Inner function Key Import object Kita cek ya Balik bergaris Di zoom aja lah If Int If Instance Blah 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 For If Ketemt Alright Don't value If Int Alive Of If Inner Nah ini Disini ada Perbedaan Inner function Key item Json Json search Key item Oh Ini ganti jadi Inner function Copy Copy Okay Copy Ini Eh ini Ketinggalan Inner function Key item Else For File In input Object If Not Instance Okay Json Oh ini Dikanti Copy Paste Inner function Oke Tambah Gitu Gitu Ya Oh ini Returnnya Agak Muder Tambah Satu lagi Inner function Key Input Object Gini Oke Kita save Setelah itu Save dan Run Unitas Para Directory Kita Tidak Perlu Nama File Dari File Karena Unitas Test Discovery Feature Will run Any Local File It Find Whose Name Begins With Test Kita Akan Mendapatkan Output Berikut Perhatikan Bahwa Semua Tes Sekarang Tertampaui Terjalankan Berhasil Dan List Isu Summary Populated Apa itu Kita Bisa Menilai Fungsi Print Dengan Aman Ya Sebagaimana Dia tidak Secara normal Itu tidak Akan Digunakan Ketika Tes Ini Digabungkan Dengan Tes Lain Pada Tes Yang Lebih Besar Oke Apa kita Hapus Hase Ini Masih Ada Kok Kita Lanjutkan Saja Kita Jelankan Python 3M Unitas Comment Line Comment Line L Python 3M Masih gagal Kita Perhatikan Disini Masih gagal Yang kedua Ada yang Ketinggalan Enggak Tahu Yang mana Oke Kedip Kedip Coba Kita Periksa Lagi Ada yang Glewat Apa ya Yang Ketika Mere escol Ketika Masih gagal Nick Terima kasih. 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 tapi gak usah tidak apa-apa untuk saat ini hanya dia hanya perlu dihapus jika nanti perlu digabung sama tes lain pada tes yang lebih besar oke ini sudah sampai akhir 9 dari 9 oke baik cukup sekian ya video penjelasan teori pengerjaan lab 3.5.7 tentang create a python unit test apabila ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf yang terbesarnya terima kasih sudah menonton saya Ibn Arsiputra pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati